Untuk keterangan dari saudara saksi, masih banyak yang bohong ya. Banyak yang bohong. Momon Baradai bikin susi ART Verdi Sampo tak berkutik. Gemetar pegang mikrofon. Momon Baradai atau Richard Eliezer menyebut susi asisten rumah tangga Verdi Sampo banyak berbohong. Hal itu disampaikan Baradai membantah keterangan yang disampaikan susi di Persidangan Pengadil Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Baradai kemudian merinci kebohongan yang dilakukan susi. Di antaranya, kebohongan pertama ada pada 4 Juli di Magelang, yang mana susi mengaku ada pelecehan seksual terhadap putri kala itu. Lalu, soal keterangan susi yang menyebut Brigadir J belum sempat mengangkat putri. Tapi Baradai mengaku melihat Brigadir J mengangkat putri. Selain itu, susi menyebut Verdi Sampo kerap disaguling dan durian tiga dan kerap menyediakan sarapan pagi untuk Verdi Sampo. Namun, fakta yang diketahui, Verdi Sampo lebih sering di jalan bangka baru Sabtu Minggu Verdi Sampo balik ke Saguling. Mendengarkan bantahan dari Baradai, ART susi dibuat tak berkutik dan tertunduk lesu. Bahkan, ART susi menunduk kepala hingga menekuk punggungnya di hadapan majelis hakim yang memimpin sidang. Bahkan, susi ART tampak sedikit gemetar saat memegang mikrofon. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!